Ya kembali bersama kami Pemirsa, peduli terhadap masyarakat sekitar merupakan ciri khas dari Partai Perindo dan hal ini terlihat dari aksi nyata kader Partai Perindo di Kota Manado, Sulawesi Utara yang menggelar bakti sosial pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Peduli terhadap masyarakat kurang mampu menjadi ciri khas setiap kader Perindo di daerah. Seperti yang dilakukan oleh kader Partai Perindo di Kota Manado, Sulawesi Utara DPD Partai Perindo Kota Manado menggelar bakti sosial pengobatan gratis di wilayah Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget, Manado Warga setempat antusias dengan program Partai Pimpinan Hari Tanus Dubio ini dan menginginkan kegiatan ini terus berkelanjutan. Pengobatan gratis bersyukur, karena ini dia kan sebenarnya kalau kemana-kemana bayar Sekarang kan gratis, berarti kita harus simpati kepada orang yang komen nolong. Kita melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengembatan gratis di Kelurahan Bengkol, Tingkungan 3 di mana tadi ada sekitar 50-an orang yang datang untuk berobat dan saya mengajak rekan saya, dokter, dokter Mayer untuk melakukan pemeriksaan dan pengembatan. Bakti sosial juga dilakukan oleh kader Partai Perindo di Kecamatan Tikala, Manado, Sulawesi Utara. Selain melakukan aksi donor darah, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo, Sulawesi Utara melakukan fogging nyamuk untuk menjaga pengembang biakan nyamuk AIDES-AJT. Perindo, Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado melakukan fogging di wilayah Kecamatan Tikala. Kami akan melakukan fogging di setiap kecamatan di seluruh wilayah Kota Manado mengingat tingginya tingkat korban BBD yang ada di rumah sakit-rumah sakit bahkan banyak korban yang meninggal di Kota Manado ini. Partai Perindo hadir tidak hanya sekedar untuk menamaikan jakat pemolitikan nasional dan berlahir untuk sebuah perjuangan, mewujudkan kesejahteraan Indonesia. Begitulah setiap kander Perindo harus militan melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Tim Liputan AY News melaporkan.